Jam Sabtuan tadi kita sudah lihat ada video yang di-share tentang sebuah asrama ya, jadi ada banyak anak-anak yang di-asramakan dan mereka bisa menikmati pendidikan gratis. Jadi kurang lebih itulah alasan kenapa kami merasa bahwa Pak Daniel, kami merasa cocok tema ini dengan Pak Daniel ya. Nah ini mungkin bisa diketik di chatbox sudah dari sekolah mana aja ini yang hadir. Yang dari anak-anak rohaninya Pak Daniel juga bisa ketik di chatbox biar kami bisa mengidentifikasi, kami bisa say hello, mungkin kalau sempat satu-satu gitu. Sekolah Kehidupan di Bogor, ya siap Pak Riki, selamat bergabung dengan kami Pak Riki. Semoga bisa menikmati acaranya dari awal sampai dengan akhirnya. Kemudian ada lagi bisa lanjut, ketik di chatbox, kami tunggu beberapa menit. Oh dari Jakarta, Alfian Muhammad, wah luar biasa sekali Alfian, selamat bergabung ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta nih, bisa join di sini. Karena sekarang jarak hampir tidak berarti ya. Universitas Kristen Maranata Bandung, ya Rinta ya, ya selamat bergabung Rinta. Uhamka, Uhamka ini apa? Nama kampusnya atau apa ini Alfian? Saya dari Institut Kehidupan Makassar, ya alo David. Dari Institut Kehidupan Makassar, kemudian oh ya Alfian ini kampus ya Uhamka, baik. Kemudian ada Rani dari SMA Dian Harapan Makassar. Halo Rani, ya baik. Ya, baik ya, kami terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri ya. Asalnya dari mana saja, kita tanpa membuang-buang waktu nih. Kita hari ini kedatangan narasumber atau pembicara yang punya banyak informasi yang tidak boleh kita sia-siakan, waktu kita dengan narasumber kita yang satu ini sangat penting ya. Beberapa menit saja kita sia-siakan, kita sudah rugi besar. Ya, baik. Kita kembali ke acara ya. Jadi untuk narasumber kita hari ini ada Bapak Daniel Alexander. Kami minta tolong, ini sudah ini ya Pak Daniel, apa memang? Video-nya apa sudah aktif ya? Oh, masih ada? Siap Pak Daniel. Pak Daniel, yang kami tahu latar belakang Pak Daniel tadi, pendiri dari Yayasan Pesat ya Pak Daniel. Ya, betul. Kemudian Yayasan Pesat ini punya program pendidikan gratis untuk anak-anak di Nabi Reh Pak. Ya, Nabi Reh, Manokwari, Jambi, ada di berapa provinsi? Oh, luar biasa. Jadi ternyata tidak hanya di Nabi Reh ya? Ya. Baik, baik. Nabi Reh, kemudian di Jambi juga dan Manokwari juga. Baik, terima kasih Pak Daniel. Kira-kira itulah latar belakang ya, yang memang perlu untuk para audiens tahu. Jadi Pak Daniel ini seorang praktisi di dunia, di bidang pendidikan ya, dan sudah mengupayakan adanya pendidikan gratis tadi Pak Daniel sendiri yang menyebutkan bahwa ada di beberapa provinsi. Jadi, mengawali ya, sebelum saya dan Kui, kerennya Kepoin Pak Daniel ya, sebagai pembicara di sini, kita akan awali dengan doa. Kita akan awali dengan doa. Kami akan berdoa secara kristiani ya, dan teman-teman yang non-kristiani ya, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul di dalam Zoom ini. Kami boleh memulai acara kami. Kami akan bicara tentang bagaimana pentingnya pendidikan, bagaimana sumbangan pendidikan untuk masyarakat kami ya, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati acara ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami, dan bagi sesama kami, dan juga boleh membawa kemuliaan bagi namamu ya, Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya mau mengingatkan bagi para peserta yang sudah bergabung dalam Zoom, diharapkan jangan langsung keluar, karena nanti akan ada presensi yang dibagikan, itu untuk mendata e-certificate, dan juga di akhir-akhir nanti akan ada door price bagi para peserta yang beruntung. Ya, baik. Kemudian juga mungkin saya ada tambahan lagi, supaya kita bisa lebih tertip nantinya, untuk teman-teman bisa memperhatikan mikrofonnya ya, agar dipastikan ya di-mute. Kemudian juga untuk yang aktif kamera, ya bisa mungkin hindari ketika mungkin sedang ngemil atau mau makan, hindari berada di depan, tepat di depan kamera ya, agar tidak mengganggu yang lain. Makan atau minum ya. Nah, baik. Kita akan langsung mulai saja nih, Pak Daniel, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat ingin kami tanyakan sejak beberapa hari yang lalu, Pak. Halo, Pak Daniel. Kami mulai. Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Iya, kami... Iya, kami langsung ke pertanyaan-pertanyaan ini, Pak. Iya, silakan. Iya, siap. Mungkin Pak Daniel, untuk teman-teman yang baru datang, mungkin Pak Daniel bisa perkenalkan sedikit tentang latar belakang Pak Daniel saat ini, kemudian apa yang terkait dengan dunia pendidikan, apa yang sedang Pak Daniel lakukan hari-hari ini ya, dan bagaimana proses Pak Daniel untuk bisa sampai di posisi yang seperti ini ya, posisi saat ini. silakan, Pak. Salam kenal semua, khususnya buat adik-adik, anak-anak di SMA Kristen Kalam Kuduk, Surabaya, dan semua yang bergabung. Dari Jakarta, dari Makassar, dari Bogor, dari mana-mana ini. Puji Tuhan, ya, saya hanya lulusan SMA. Tidak pernah bisa lanjut karena keadaan warga. Tapi Tuhan berikan beban, berikan hati untuk pikirkan, berikirkan. Nah, saya enggak tahu kenapa di hati ini, sejak saya masih muda dulu, selalu ada perasaan. Jangan sampai ada anak yang ingin sekolah, tapi enggak bisa sekolah. Nah, itu ada. Saya enggak tahu bagaimana munculnya perasaan itu. Dan perasaan itu ada sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Nah, mahasiswa, maaf, sarjana S1 yang saya luluskan terakhir, ya, itu bulan Mei yang lalu, atau April, saya lupa. Itu yang terakhir, ya. Yang baru, bukan terakhir, saya enggak lanjutkan lagi. Nah, sebagai pengetahuan saja kesaksian untuk kemuliaan Tuhan, saya mulai menyokolahkan anak, mengkulihakan anak, itu sejak tahun 81. Nah, justru di UNESA, waktuku masih nama ikip negeri Surabaya, dan belum diketintang ke-81 itu. Oke? Nah, itu anak yang pertama. Jadi sampai Mei yang lalu, 2021, kira-kira sudah lulus sampai 500 S1. Dari waktu itu. Nah, oleh kemurahan Tuhan, sudah 58 master, dan ini sebuah. Lalu, uman doktor. Nah, saya akan terus menyokolahkan orang tanpa berhenti, sampai akhir hidup saya nanti. Untuk apa? Karena pendidikan itu mutlak. Nah, setelah sekian tahun keliling-keliling nyokolahkan orang, lalu tahun 90, mabak saya ke Papua, 91, saya mulai buka sekolah pertama di Wamena, tapi gagal. Lalu lanjut, mulai TK berasrama, yang pertama di Papua, itu di Nabire, 16 Juli 1995. itu TK pertama berpola asrama di Papua. Saya enggak tahu di tempat lain, ada enggak sekolah sejak TK masuk asrama? Nah, Tuhan, dari hanya sikap hati yang mau, tanpa mikir fasilitasnya bagaimana, dana bagaimana, tapi sampai hari ini, Tuhan tolong, kita bisa membuat sekolah-sekolah itu. Nah, itu. Ya, Wilkar, lanjut. Baik, siap. Luar biasa, cukup banyak yang akhirnya, sudah ini ya, sudah bisa Pak Daniel bantu untuk mengenyam dunia pendidikan, dan itu berawal dari pengalaman Pak Daniel sendiri, yang memang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ya. Berarti saya bisa mengkonfirmasi bahwa visi ini memang sudah sejak Pak Daniel tidak bisa melanjutkan pendidikan setelah SMA ya Pak ya? SMP, sebetulnya visi itu muncul. Gak tahu itu dari mana masuk perasaan di hati saya, saya ingin, saya tidak ingin, kalau ada anak ingin sekolah, tapi gak bisa sekolah atau gak bisa kuliah. Nah, Tuhan muncul saja tiba-tiba begitu. Nah, saya tahu itu dari Tuhan. Maka itu, bagi saudara-saudara, rekan-rekan, anak-anak, jangan memulai sesuatu, itu tunggu fasilitas dulu. Jangan. Saya waktu mulai berkata ya kepada Tuhan, untuk nyekolahkan orang, itu saya gak punya apa-apa, saya belum jadi siapa-siapa. Nah, di situ saya belajar. Ketika Tuhan melihat hati kita, mau berkata ya, kerjasama dengan Tuhan, saat itu Tuhan bergerak juga. Kita semua masih ingat, ketika Musa yang cukup keras kepala, banta-bantaan dengan Tuhan, untuk disuruh ke Mesir lagi, ya wajar ya, Musa itu kan cucu angkatnya Firaun. Dia itu buronan. Bagaimana buronan balik lagi, ketemu kakeknya, wah bisa masalah. Maka itu Musa banta-bantaan terus. Nah, sampai klimaksnya, Musa nyerah. Yaudah, gini aja dah. Apa tandanya? Apa buktinya? Tuhan menyertai aku, Tuhan menyuruh aku. Masih ingat ya. Lalu dengan enteng, Ya weh Tuhan, Bapak di surga menjawab, apa yang di tanganmu Musa? Nah, jadi memulai apa-apa, jangan dari yang tidak ada apa-apa. Tapi mulai apa-apa dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Nah, waktu itu Musa punya tongkat. Yaudah, tongkat itu sampai Musa diangkat ke surga, tongkat itu tetap menyertai. Nah, waktu saya mulai, saya cuma punya hati. Saya ingin, Tuhan, anak-anak yang ingin sekolah itu harus sekolah. Tuhan, nggak ingin mereka nggak bisa sekolah. Cuma punya niat hati. Itulah visi, itulah misi. Dan itu bisa Tuhan genapi sampai hari ini. Jadi lagi sekali, anak-anak, kalian, siswa-siswi, SMA, secara khusus SMA Kristen Kalam Kudus Surabaya, mulailah sesuatu sejak engkau masih remaja, masih pemuda ini. Itu Wilka. Baik, Pak Daniel. Terima kasih banyak, Pak. Kami terbantu dengan contoh kasus Musa yang memang merupakan tokoh sentral dalam ini ya, tiga agama besar di Indonesia ya. Di dunia. Iya, di dunia. Banyak orang tahu tentang kisah ini. Baik dari kalangan orang-orang Kristen, Katolik, dan Islam. Jadi memang ini tokoh yang familiar buat semua audiens yang di sini. Nah, selanjutnya saya beralih ke ini, Queen Silau. Silakan, Queen Silau. Tadi kita sudah tahu ya, Pak Wilkar, kalau Pak Daniel ini memiliki peran penting bagi pendidikan untuk anak-anak yang berada di Papua. Iya, betul. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Daniel, seberapa penting sih pendidikan dalam kehidupan kita, Pak Daniel? Iya. Kalau kita baca 1 Korintus 15, ayat 33, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman itu hanya berlaku untuk binatang. Maaf, untuk manusia. Binatang enggak berlaku. Nah, ini pentingnya pendidikan. Coba renungkan. Perlu enggak anak ikan diajari berenang? Jawab, perlu tidak anak ikan diajar berenang? Tidak, tidak perlu Pak. Tidak perlu. Begitu pula, anak burung enggak perlu diajar terbang. Anak anjing enggak perlu diajar gonggong. Anak ayam enggak usah diajar cari makan. Semua binatang tidak perlu dididik untuk jadi binatang itu. Maka itu kalau ada di antara kalian. Suatu hari, kalian punya anjing betina. Begitu anjing betina ini melahirkan, anaknya cuma satu, langsung induknya mati. Nah, di sekitar rumahmu tidak ada orang yang punya anjing. Contoh, mungkin itu peternakan sapi. Nah, sejak anak anjing ini lahir, sampai umur sekian belas tahun, dia enggak pernah ketemu seekor anjing pun selama dia hidup. Tapi dia kumpul sapi. Tolong jawab ya, yang di Jakarta, yang di mana saja. Apakah anak anjing ini akan jadi seperti sapi? Karena dia sejak lahir enggak pernah ketemu anjing dan kumpul ribuan sapi sejak masih bayi sampai dia tua. Jawabannya, apakah dia tetap anjing atau jadi sapi? Tetap jadi anjing, Pak. Tetap jadi anjing. Enggak akan terpengaruh. Anak orang yang tidak dididik. Kata sekolah itu bukan harus di ruang kelas, belajar matematika, belajar bahasa Inggris. Tidak. Kata sekolah, kata education, itu di semua bagian. Bahkan saya sudah seumur ini saja masih terus belajar. Kalau enggak belajar, ketinggalan mengikuti pergembangan zaman ini. Nah, belajarnya dengan cara membaca. Membaca. Apalagi sekarang sudah ada smartphone. Semua ada di kegagaman tangan kita. Nah, ini jawabannya. Anak anjing, enggak usah dididik jadi anjing, dia otomatis anjing. Anak burung, enggak usah dididik jadi burung, dia otomatis. Semua binatang. Enggak perlu dididik. Enggak perlu edukasi. Tapi anak orang, Quincy, kalau enggak dididik jadi orang, pasti jadi orang-orangan. Betul tidak? Nah, itu pentingnya pendidikan. Enggak harus sekolah. Edukasi itu tidak harus berbentuk sekolah. Nah, kalau kita ingin tahu di mana pendidikan yang terbaik? Maaf. Bukan di Kalam Kudus. Bukan di BPK. Bukan di IPK. Bukan di Santa Maria. Bukan di Sinlui. Bukan di UPH. Di apalagi SPH. Betul? Pendidikan terbaik itu di rumah. Siapa guru terbaik? Mama, Papa. Oke, tolong dibaca. Ulangan 6, ayat 7. Ulangan 6, ayat 7. Jadi, Musa ini hidup kira-kira hampir 4.000 tahun yang lalu. Nah, bayangkan, sejak 4.000 lebih tahun yang lalu, Yahweh Tuhan sudah menuliskan kebenaran yang relevan, yang up to date, yang berlaku sampai hari ini. Bacakan per kalimat. Saya bacakan, Pak. Ya, per kalimat ya. Jangan langsung satu ayat. Baik, baik. Haruslah engkau mengajarkannya berpulang-pulang kepada anak-anakmu. Stop. Berarti ini perintah untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, Papa Mama, guru terbaik adalah kita. Jangan mempercayakan pendidikan kepada orang lain. Harus Papa Mama. Bahkan perintah pertama, kalimat kata pertama. Haruslah. Itu artinya mutlak, nggak bisa ditawar. Engkau mengajarkannya. Nah, kata mengajar di sini, ini edukasi, mendidik, bukan sekolah. Beda. Berapa kali, Wilkar? Baca, tolong. Ini penting. Berulang-ulang. Nah, tolong anak-anak yang sering dimarahi Papa Mama mau gini. Sudah berapa kali ini Papa memberitahu kamu? Kamu kok nggak ngerti-ngerti? Nah, nanti pulang ke rumah, buka Alkitab pun suruh baca. Pak, Firman Tuhan bilang, ngajar itu berulang-ulang. Nggak sekali, dua kali. Maka itu rekan-rekan pendidik jangan segan mengulang-ulangi pelajaran. Maka itu di kitab suci kita ada kitab namanya ulangan. Karena kita ini pelupa. Jadi mendidik, mengajar, itu harus berulang-ulang ya Papa Mama. Jangan bosan kalau baru delapan kali. Masih kurang. Kalimat berikut. Dan Oh, mati. Mute suaranya, Wilkar. Dan apa? Baik Pak, saya lanjutkan Pak. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Oh, baik-baik. Membicarakannya. Wih, ini dahsyat sekali. Negara pertama di dunia yang memakai sistem ini adalah Israel. Buat orang Yahudi, ulangan 6 ini adalah ayat tersuci di antara yang paling suci. Ulangan 6. Orang Yahudi sangat hormat kepada ulangan pasal 6 mulai ad 1. Nah, negara pertama di dunia yang mempraktekkan sistem pendidikan surgawi ulangan 6 ad 7 adalah Israel. negara kedua adalah Finlandia. Baru Amerika dan berapa negara yang lain di dunia. Termasuk Indonesia. Baru kira-kira 30 tahun yang lalu. Apa artinya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Wow, keren sekali. Coba temukan apa kata lain membicarakan. Ayo semuanya keluarkan kata lain membicarakan. Itu apa? Di Zoom, di Facebook, di Instagram, apa kata lain? Baik. Mohon maaf Pak Daniel ini sepertinya ya saya mohon maaf saya potong ini apa videonya Pak Daniel belum ini. Belum muncul-muncul ini Pak. Karena begini ya, masalahnya saya itu pakai HP ini. Ya enggak apa-apa lah. Siap. Oke ya. Jadi yang kanan ini Facebook, yang kiri ini Instagram. Saya kalau mengajar Zoom harus. Oke, enggak apa-apa. Dibuka. Jadi saya potong. Ya enggak apa-apa. Oke ya. Baiklah. Siap. Ya keren. Oke. Balik. Sudah jelas? Kita ada yang bertanya ya. Kita tiara silap. Oh itu nanti di sesi tanya-jawab Pak. Nanti di sesi tanya-jawab kami membacakan pertanyaannya. Ya. Jadi tolong diulangi Wilkar. Ya. dan membicarakannya. Jelas ya. Itu luar biasa. Nah ada enggak? kata lain membicarakan. Ayo. Tolong. Yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram. Sharing. Ini dari dosen Manokwari. Menulis sharing. Membahas. Dari Balikpapan. Ya. Ayo. Ada lagi. Diskusi. Dari Jogja. Betul. Nah. Jadi guru-guru pendidik-pendidik kita harus tahu. Ternyata mengajar itu enggak boleh satu arah. Mengajar itu bukan mendikte. Tetapi ini dari Nabi Reh. Guru kami dari Nabi Reh. Diskusi. Ya. Jadi membicarakannya. Wow. Ini sudah keluar banyak sekali. Mengulas, membahas, menelaam, meneliti, menganalisis, mengupas, menyelidiki, membincangkan, mendiskusikan, mengomentari, menawar, berunding, melamar, meminta. Wah keren. Ini cucu saya baru lewat. Iya. Nah. Ini siapa yang kirim tadi di sini? Catur ya? Bukan. Nah. Itu dia. Jadi. Papa Mama. Ajak anak-anak kita itu diskusi. Sharing. Ya. Ajak anak-anak kita seperti itu. Jangan didikte. Jangan kalau ngajar. Ngomong sendiri. Nah. Maka itu saya sampai hari ini, Wilkar. Quinsi. Kalau saya ngajar, saya ini, eh kalau saya kotbah, saya ini ngajar. Dan tiap kali saya ngajar, selalu ada interaksi. Saya ingin yang mendengar saya juga diskusi. Ayo. Ini perintah Tuhan. Nah, saudara, ada empat tempat. Ada empat tempat. Untuk mengajar, untuk diskusi. Tempat pertama. Bacakan, Wilkar. Tempat pertama di mana itu? Apabila. Mute. Mic mu. Iya. Mohon maaf, saya lupa. Ada empat tempat. Mohon maaf. Yang pertama di mana? Yang pertama, yang pertama, di rumah, Pak. Di rumah. Iya. Di rumah. Di rumahmu. Wih, saudara, ini keren sekali. Tempat yang pertama untuk mengajar dan berdiskusi, membahas, mengupas, menganalisis, dan macam-macam tadi. itu tempat pertama duduk di rumah. Nah, menurut firman Tuhan ini, inilah the best education. Pendidikan yang terbaik itu ada di rumah. Waktu duduk. Nah, saya mau uraikan ini baik-baik. Tidak sedikit orang tua mulai menyadari proses pendidikan yang pertama di rumah. Ketika anak-anak usia 12 tahun ke atas. Nah, mengapa saya menggunakan angka 12 tahun? Karena itu yang ditulis oleh Lukas Fasal 2. Ketika Yesus berumur 12 tahun. Nah, tolong para pendidik, para orang tua, semua anak-anak, sesuah-sesuwi, kan besok kalian juga akan menikah, bukan? Satu hari kalian menikah, dan kalian punya anak. Menurut Lukas Fasal 2, inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia di dunia. Bahwa seorang manusia begitu mencapai angka 12, kurang lebih lah. 11 ke 13. Itu masa puber. Itu masa akil balik bahasa Arab. Itu masa pancaroba dalam bahasa Melayunya. Tolong ya, saudara-saudara, para pendidik, adik-adikku, anak-anakku, ingat besok kalau kalian menikah punya anak. Yesus berumur 12 tahun langsung bermasalah dengan orang tuanya. Ini unik. Nah, masalahnya enggak main-main. Siapa masih ingat, apa itu masalahnya Lukas 2? ketika Yesus berumur 12 tahun. Ayo, saya ingin tanya dulu kepada saudara-saudara. Ada apa itu ketika dia berumur 12 tahun di Alkitab? Yesus hilang, Pak. Hilang di Baid Suci sepertinya, Pak. Yesus hilang. Salah. Dia menghilang. Dia sengaja menghilang. Maka itu ada tulisan, saya lupa di ayat berapa, tertinggalah Yesus di Yerusalem. Nah, kalau tertinggal dengan ketinggalan itu beda. Yesus itu menghilang. Nah, tolong ya, ini ayat penting. Mengapa dari empat penulis Injil, hanya Lukas yang menuliskan dengan angka jelas 12 tahun. Itu relevan sekali firman Tuhan ini. Ternyata semua manusia, termasuk Tuhan Yesus yang adalah manusia, waktu masuk usia remaja, itu bermasalah. Maka itu anak ini menghilang. Nah, tidak sedikit orang tua yang sadar untuk proses mendidik anak duduk di rumah, setelah anaknya umur 12 tahun ke atas. Coba mikir. Ayo semuanya mikir, walaupun banyak yang belum jadi orang tua. Apa yang terjadi pada seorang anak yang umurnya 12 tahun baru dipakai kebenaran ini. Mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya waktu kamu duduk di rumah. Tapi anak itu umur 12 tahun ke atas. Kalau papa mama memberi prinsip, mulai besok, kamu duduk di rumah, umur 12 tahun. Ayo jawabannya, anak itu jadi apa? Terjadi apa dengan orang tuanya? Anaknya akan membangkan, Pak. Iya, memberontak. Karena terlambat. Nah, papa mama, inilah yang saya katakan dari awal. Firman Tuhan itu, walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan masih relevan sampai hari ini. Luar biasa. duduk di rumah itu hanya umur 0 sampai kira-kira umur 11-12. Setelah itu tidak berlaku duduk di rumah untuk mendidik. Maka itu, Wilkar, Quincy, saya selalu menasihati keluarga-keluarga muda yang ingin memiliki masa depan yang baik untuk anak-anaknya, lalu mereka kerja ke luar negeri. anak dititipkan ke nenek, ke paman, ke tante. Nah, memang dapat uang banyak. Pulanglah orang tua. Anak sudah, ya enggak tahu umur berapa. Anak sudah enggak butuh orang tuanya lagi. Karena besar-besar. Nah, untuk apa uang sebanyak itu? Maka itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ingat, pendidikan anak di rumah waktu kita bisa duduk bersama mereka. Itu istilahnya the golden time of life. Penting sekali. Untuk memasukkan kebenaran dalam itu anak-anak. Supaya anak-anak terlengkapi sampai mereka dewasa nanti. Siapa masih ingat di kejadian 25? Apa bedanya Yaakob dengan Esau? Nah, ini loh. Ternyata ada perbedaan. Tolong Wilkar baca dulu. Tapi beri tanda ulangan 6. Kita belum selesai. Kita lihat ini. Yaakob dengan Esau. Ya, kejadian 25. Dikatakan begini. Ayat yang ke... Bentar. 27. Lalu, bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang. Tetapi Yaakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di Kemah. Dulu kan enggak ada rumah. Kejadian 24, ayat 27. Nah, jadi, Ibu Bapak suara-suara, perhatikan, duduk di rumah. Itu the golden time. Hanya umur tertentu. Anak-anak tetap tinggal dengan kita, orang tuanya. Oke lanjut, Milkar. Tempat kedua di mana? Untuk mengajar dan berdiskusi. ulangan 6, ayat 7 tadi. Baik Pak, saya bacakan Pak. Tempat kedua itu dalam perjalanan Pak. Nah, wih keren sekali. Di jalan. Ya. Bukan sekolah di jalan ya, masalah begitu ya. Bukan. Begini loh, semua anak, ya tau, semua anak, termasuk kita juga dulu begitu, cuma kita lupa. Semua anak, kalau seminggu aja enggak diajak keluar rumah, mereka protes. Maka itu selama pandemik awal, dari Maret akhir 2020, sampai tahun ajaran akhir, ya, Juli, eh, Juni 2020. Banyak anak-anak stres, karena enggak bisa sekolah, enggak bisa main-main dengan teman-teman. Nah, di situ saya mengajar, papa mama jadi mainannya anak-anak, selama pandemik itu. Jadi ada cucu saya, perempuan. Nah, dia suka lihat mamanya itu, suka make up, namanya perempuan. Ya ampun, dia make up wajah papanya. Wah, silistik, kasih macam-macam. Jadi mainan anaknya, dan senang anak itu. Ayo, jadi kuda-kudaan, main kuda-kudaan, main petak kumpet, anak-anak akan senang, kalau di rumah seperti itu. tempat kedua untuk mengajar di perjalanan. Siapa yang pernah bertanya, kenapa ya? Anak-anak yang umur tiga tahun ke atas, dua tahun lah, tergantung anaknya rata-rata. Itu kalau diajak jalan keluar rumah, cerewetnya minta ampun. Betul tidak? Ngelihat apa tanya? Itu apa itu apa? Dengar apa tanya? Saudara, ayat ini dasyat. Ternyata, mengajar, mendidik, itu enggak cuma duduk di rumah, tapi waktu dalam perjalanan. Tapi sayang Wilkar, Kuinsi, tidak sedikit, guru-guru, ketika jamnya anak-anak belajar, anak-anak tanya di perjalanan, mama-papanya enggak mau direpoti, mungkin juga enggak bisa jawab, karena enggak mau belajar. Anak-anak dikasih roti, kasih permen, makan ini, jangan banyak ngomong. Widu, sayang sekali, momen berharga itu hilang dalam hidup anak-anak itu. Jadi tempat kedua adalah dalam perjalanan. Tempat ketiga, gimana? Baik Pak, saya bacakan. Tempat ketiga ini mungkin di sofa Pak, karena berbaring? Iya. di tempat tidur juga. Ini luar biasa. Begini ya, ini hebat. Saya sudah diskusi kepada ribuan orang tentang ayat ini, dan yang bukan Kristen. Seperti yang Wilkar katakan, Musa itu tokoh besar untuk dunia. Tiga agama besar, pusatnya di Musa dan Abraham. yaitu Yaudi, Kristen Katolik, dan Islam. Nah, saudara, waktu ngomong soal Musa, semua orang dari tiga agama ini akan mengerti. Ternyata, semua anak di dunia yang sebelum umur 10 tahun, kurang lebih ya, tergantung anaknya, itu tiap kali mau tidur, pasti minta diceritain dulu. Betul tidak? Nah, ternyata ini firmanya. Jadi, waktu anak-anak belum tidur, itu waktunya jam sekolah. Luar biasa. Nah, gara-gara ayat ini, saya harus belajar psikologi anak-anak. Children's psychology. Kenapa? Ya, itu saya neliti. Kenapa ya? Anak-anak itu, kalau mau tidur, mesti ngerepoti omanya, mamanya, omnya, tantanya, kakaknya. Dia cerita, cerita. Ternyata, saudara, dalam ilmu jiwa anak-anak, dikatakan, seorang balita, ya, balita ya, minimal. Mimpinya sehari 20 kali. Minimal. Wih, saya pikir, kenapa itu? Balita, kok mimpinya sebanyak itu? Ternyata, di dalam ilmu jiwa, aduh, oke, ini ada anak saya komen dari Surabaya, oh, Yesus hilang di time zone. Baik Tuhan. Ya, itu seru sekali. Nah, ternyata, anak-anak yang suka bermimpi sejak kecil, bayi, balita, itu pasti punya imajinasi yang kuat. Nah, anak-anak yang sejak balita, sudah dirangsang, sudah dipicu, sudah distimulir daya ciptanya, imajinasi di otaknya. Maka, anak itu, kalau dia sekolah, SD, SMP, seterusnya, pasti jenius. karena logikanya sudah jalan dengan imajinasi. Nah, untuk punya bahan mimpi, supaya anak-anak bisa punya imajinasi yang kuat, bisa punya daya cipta yang hebat, nalar yang cukup, modal mereka mimpi, itu ternyata cerita sebelum tidur. Wih, waktu saya baca itu bilang, Papa hebat, ini firman berapa ribu tahun yang lalu, masih berlaku sampai hari ini. Maka itu, Papa Mama, jangan menyanyiakan waktu, ketika jam tidur anak-anak, itu jamnya sekolah mereka. Berikan cerita. Nah, bayangkan ya, kalau Papa Mama, sejak anak-anak masih kecil, kita berikan cerita tokoh-tokoh iman di Alkitab. Tokoh-tokoh hebat. Maka itu, di dunia, tidak ada yang bisa menyanyi seorang yang pakai nama samaran, Hans Christian Andersen dari Sweden. Itu pengarang cerita anak-anak paling hebat sepanjang zaman. Itu cerita-cerita yang mendidik Hans Christian Andersen. Sweden atau Denmark, saya lupa. Salah satu dari negara Skandinavia. jadi Papa Mama, suara-suara, Ibu Bapak, indikasi Tuhan, aduh, sekolah di tempat tidur, itu sangat berdampak untuk anak-anak. Nah, tapi sayang lagi sekali, nggak sedikit guru-guru Oon lagi. Jamnya tidur, anak-anak, drama Korea main, mama, nakut-nakut anak-anak, cepat tidur, ada setan di jendela. anak-anak yang sebelum tidur, dibilang ada setan di jendela, maka imajinasi anak itu adalah horor. Menyedihkan sekali. Nah, setan masuk di situ. Bayangkan, kalau orang tua memberikan cerita firman Tuhan, tokoh-tokoh hebat di dunia ini, anak-anak yang berhasil, maka ketika mereka tidur, roh kudus jadi sutradaranya dan anak-anak itu jadi aktornya. memain dalam dunia imajinasi mereka. Maka itu mengapa tidak sedikit anak-anak yang umur tiga tahun ke atas, kalau mereka bangun tidur sore, langsung cari tempat di pojokan atau di mana, terus dia ngomong sendiri. Ternyata anak-anak itu menceritakan ulang apa yang dia alami dalam mimpinya. Maka itu dalam dunia pesekologi anak, guru-guru untuk mengetahui apa yang ada di alam bahwa sadar anak-anak atau memorinya suruh melukis apa saja, suruh menulis tentang apa saja. Nah, lukisan anak-anak dan tulisan anak-anak itu adalah jiwa mereka. Di situ, guru-guru akan tahu anak ini sedang apa. itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, di mana? Tempat yang keempat, iya, apabila engkau bangun. saudara, kenapa anak-anak balita kalau bangun pasti menangis? Karena dia mau cerita apa yang dia alami dalam mimpi. Maka itu waktu pagi bangun, papa mama tungguin anak-anak itu karena dia ingin cerita apa yang dia alami lewat mimpinya. Nah, ini firman luar biasa. Saya masih kagum sampai hari ini. Saya tidak tahu seberapa ribu kali saya mengajarkan. Tapi ini dasyat. Nah, sekarang ayo kita mulai dari yang keempat. Waktu bangun. Berarti pagi hari ya, lalu naik ke tempat pertama. Duduk di rumah. Itu pagi sampai menjelang siang. Di perjalanan. Nah, itu bisa tengah hari, bisa sore. Kembali tidur malam. Jadi Wilkar, Quincy, dan semua guru-guru murid pendidikan itu 24 jam di rumah. Papa mama mentransfer bukan ilmu, tapi kehidupan papa mamanya. Nah, di sini kita bisa melihat papa mama baik maupun buruk diserap habis semua oleh anak-anak itu. Nah, Quincy, ini loh pentingnya pendidikan zaman sekarang untuk memiliki anak-anak di masa depan yang jenius, yang hebat, baik karakter, baik intelektual, dan semua contoh-contoh. Mari ya, kita semuanya jujur, sampai kita umur sekian ini, pasti masih ingat apa yang papa mama kita ajarkan waktu kita masih kecil. harusnya tanya kepada saya, ada banyak yang saya ingat cara mandi, gunting kuku, merapikan tempat tidur, prinsip makanan, itu nyantol di benak saya sampai hari ini. Itu waktu saya kecil di rumah. Oke, saya lanjut. Saya silakan lanjut. baik, terima kasih Pak Daniel ya, dasar filosofisnya sangat luar biasa Pak. Saya berasa seperti kembali ke, oh bukan Pak, oh baik Pak. Firman Tuhan beda loh, filosofisnya Firman Tuhan beda, oh begitu Pak, siap, dasar firman Tuhannya, ya, dasar firman Tuhannya luar biasa, saya berasa seperti kembali ke masa-masa kuliah, waktu mata kuliah psikologi pendidikan Pak. ya Pak, ya Pak. Makasih ya Mas. Kenapa itu Pak Rami? Maaf, ini masih. Di mute, tolong. Ini saya merasa kembali ke kuliah psikologi pendidikan Pak. Tapi, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, sebentar ya. Tadi, jadi kurang lebih pentingnya pendidikan itu supaya memang kita bisa memunculkan apa, generasi-generasi baru dengan karakter yang memang yang positif ya Pak Daniel ya, karakter-karakter positif. Harus. Itulah pentingnya pendidikan ya, kuinsi. Ya, saya dan kalau Pak Daniel ambil dari dasar firman Tuhan tadi, memang saya kira itu itu sesuatu yang memang juga untuk mengkonfirmasi apa ya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila Pak. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Tantangan-tantangan Pak, ini bicara tentang pendidikan ya, kira-kira tantangan-tantangan seperti apa Pak sejauh ini yang Pak Daniel tahu yang menjadi tantangan bagi para pelajar. Ya, mungkin contoh kasusnya para pelajar di Nabi Reh saja begitu Pak. Ya, saya mau bicara yang umum ya, enggak cuma Nabi Reh karena tidak banyak kita yang tahu Nabi Reh. Oke. Oh ya Pak. Tantangan pertama bukan dari anak-anak belajarnya, tapi dari lembaga sekolah di mana mereka sekolah dan dari pendidik-pendidik mereka, guru-guru mereka. Apa itu tantangan paling banyak? Ketika sekolah dan pendidik orientasinya uang, pendidikan sekolah itu supaya kaya, banyak uang. Ketika seorang guru, seorang pendidik mengajar motivasi yang dapat uang supaya kaya, disitulah kehancuran pendidikan. Dan memang sulit membuat manusia zaman ini untuk tidak tamak akan uang. Ini menyedihkan sekali. Ini sebagai contoh ya, siapa pernah dengar di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada zaman tahun 1920-an itu berdiri sekolah-sekolah sending namanya yang didirikan oleh para misionaris Eropa. Sekolah sending. Macam-macam namanya. Nah, yang di Jogja itu namanya bokri. Saya lupa singkatan apa ya, bokri itu. Tapi, saudara, hari-hari ini, aduh, saya sedih. Hampir 80% sekolah-sekolah sending itu dibeli oleh Yayasan Pendidikan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah pusatnya di Jogja. Nah, kita nggak bisa nyalakan Muhammadiyah yang membeli. Karena gereja tidak bertanggung jawab. Pernah suatu hari saya diundang oleh keuskupan Malang yang membawai Malang sampai ke Banyuwangi. Nah, karena saya ada di bidang pendidikan saya diundang. Saya kaget ketika uskup, saya lupa uskup siapa waktu itu, menyampaikan sambutan. Sedih sekali. itu tahun 90-an awal loh. Sudah lama sekali. Dia berkata, sekarang ini hampir 70% sekolah-sekolah Katolik dari Malang sampai ke Banyuwangi dengan semua karisi denanya. Itu tutup karena nggak ada yang melanjutkan. Nah, ini tantangan terbesar, Wildan. Ketika kita orientasinya uang, bukan keselamatan jiwa-jiwa pendidikan. Nah, kalau anak-anak diajar oleh guru-guru yang orientasinya uang, maaf, maka bagi guru-guru itu, anak-anak itu mesin ATM untuk membiayai dia. Maaf, maaf, jangan tersinggung. Nah, jadi tantangan terberat, Wilkar, itu dari kita sendiri, lembaga yayasan pendidikannya dan kita para pendidiknya. Nah, tantangan untuk anak-anak yaitu sosial media. Anak jaman sekarang, TikTokkan terus kerjaannya. Maka itu nggak pintar-pintar. Betul tidak? Terus terikat dengan HP, dengan smartphone, dengan itu tantangan terberat. Itu menyita waktu. Anak-anak pelajar yang harusnya tidur, karena besok harus belajar lagi. Tapi pas mau tidur, ingin buka sosial medianya. Dari satu dibuka, bisa beruntun. Sampai jam 4 pagi, nggak tidur. Jadi gangguan-gangguan itu yang terjadi sekarang ini. Tantangan terberat. Kalau kami di Nabi Reh, tantangannya pergaulan. Yang mengerikan sekali. Alkoholnya, kemabukan, perjudian, perjinan ngeri sekali. Kami tetap berjuang untuk itu. Oke, Milkar, itu dia. Baik, terima kasih Pak Daniel. Itu soal tantangannya ya Pak. Kira-kira upaya yang bisa dilakukan Pak untuk menghadapi tantangan seperti ini. Mungkin Pak Daniel ada saran. Oke, oh ya ini dari Bogor ada penjelasan. Bogri singkatan badan usaha punya pakai OE namanya Pak Izan Lama badan usaha di publik Indonesia. Itu Bogri. Jadi Bilkar ini Tengah Rajan dari mana ya? Dari tempat dari tempat saya Pak. Saya mute dulu. tapi tetap dengar. Dengarkan. Pertanyaan Wilkar bagus. Apa yang harus kita buat mengatasi situasi ini? Nomor satu Wilkar dan semua saudara-saudara pola pelayanan gereja harus dirubah. Pola pelayanan gereja enggak boleh hanya dimimbar. Mari kita belajar. Islam di Pulau Jawa sangat maju. Islam di Sumatera Barat sangat maju karena ada pondok pesantren. Pusat Islam bukan di masjid tapi di pondok pesantren. Nah gereja pusatnya di ibadah minggu. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita terlantarkan. Ini kesalahannya. Jadi gereja harus ambil peranan. nomor dua. Milkar mulai dengan pendidikan dalam keluarga. Ditekankan lewat mimbar-mimbar gereja. Keluarga. Keluarga itu penting. Keluarga itu penting. Nah, kalau keluarga dipulihkan utuh, harmonis, bahagia, anak-anak pasti sehat dan cerdas. Jadi semua kembali kepada keluarga. maka kalau gereja kuat dan keluarga kuat, aman semuanya. Anak-anak enggak akan cari surga di luar rumah. Kalau di rumah ada surga dari garamunisan papa-mama. Nah, pondok pesantren itu enggak ada di Arab Saudi. Enggak ada. Pondok pesantren enggak ada di Irak, di Pakistan. Enggak ada. Pondok pesantren enggak ada di Pulau Jawa tadinya. Lu kok bisa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Sama satu pendirinya Hasim Asyari mereka waktu belajar di Arab bertemu dengan Kristen-Kristen Syria. Nah, di situ mereka melihat bagaimana sistem pendidikan keluarga Kristen Ortodok Syria itu. Dan mereka bawa pulang ke Jawa dan dididikanlah pondok-pondok pesantren. Maka itu gereja harus kembali miliki sistem pendidikan Yahudi. Yaitu guru dengan murid tinggal serumah. Itulah Papa Mama tadi. Maka akan kuat kekristianan kita. Maka itu dengan pandemik ini bersyukur. Mau enggak mau Papa Mama yang mengajar anak-anak. Itu Wilkar baik terima kasih banyak padahal untuk bagi tantangan yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini khususnya pendidikan Kristen ya Pak ya. Iya selanjutnya selanjutnya saya usahkan kepada Quincy untuk pertanyaan berikutnya. Baik Pak. Jadi mengenai para pelajar nah zaman sekarang itu ada opini dari para pelajar yang berkanya materi banyak mata pelajaran sedangkan nanti di kehidupan masa depan kita hanya memfokuskan kepada satu bidang saja. Menurut Pak Daniel itu bagaimana? Iya maka itu harus dirubah sistem sekarang. Ya sebetulnya Indonesia ini sudah ketinggalan jauh dengan banyak negara. Hal-hal yang tidak penting itu tidak perlu diajarkan. Maka itu sekolah-sekolah praktis lebih disukai, diminati oleh banyak murid zaman sekarang generasi milenial. Contohnya seperti SMK. Setuju Bensi harus ada perubahan-perubahan juga. Iya betul Pak. Ngikuti perkembangan zaman ini dan ngikuti pola Alkitab. Maka itu roh kudus itu selalu up to date doktrin yang membelenggu yang tidak bisa dirubah. Itu bedanya. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Berarti memang munculnya opini seperti ini memang berangkat dari sistemnya yang masih bahasa kasarnya masih kuno ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Ini jadi PR ini buat kami sebagai pepatangan. Contoh ya salah satu pondok pesantren di Lamongan Lamongan, Jawa Timur loh. Itu ternyata santri-santri diajar bahasa Mandarin. Bayangkan luar biasa. Itu salah satu contohnya. Baik, Pak Daniel. terima kasih untuk pandangannya. Sudah berbagi pandangan terkait dengan masalah yang satu itu. Nah, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Seringkali Pak di rumah ya tadi banyak sekali kita mulai dari rumah begitu ya Pak ya. Pendidikan dimulai dari rumah. Nah, sekarang begini Pak. sering kita ketemu kasus ada anak yang berbeda pandangan dengan orang tuanya ketika hendak memilih jurusan waktu akan kuliah atau ketika hendak memilih masuk SMA mau jurusan apa. Begitupun sampai dunia kerja seringkali ada orang tua yang ingin terus terlibat dan ya ingin terus terlibat sangat jauh ya atau sangat dalam dalam hal pilihan-pilihan yang harus dipilih oleh anaknya Pak. Bagaimana pandangan Pak Daniel tentang hal ini? Sepertinya Halo Queen Pak Daniel ini ya ada masalah koneksi sepertinya Baik-baik kita tunduk ini ada kita sambil menunggu Pak Daniel kita coba say hello dulu untuk para ini audiens ini ada mas ada Pak Pugu Alexander halo Pak Pugu masih bersama kami oh siap-siap siap Pak siap jangan ya jangan lupa ketik nomor di chatbox ya di mana posisi sekarang Willy posisi di Surabaya mungkin saya ini nih hubungi Kak Pugu aja nih lewat chat ya oh iya siap-siap saya ketik nomor di sini itu nomor saya Kak di sudah di kolom chat bisa di miss call nanti saya simpan ini baik ini Pak Daniel masih belum kembali bergabung dengan kita ya untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa sambil ketik-ketik di chatbox nanti ketika tiba saatnya sesi tanya-jawab ya kita tinggal ambil saja daftar pertanyaannya silakan teman-teman ngajar di kalam kudus SMA Kristen Kalam Kudus Surabaya mantap baik-baik ini kita sambil tunggu Pak Daniel ini ada kendala jaringan jadi tiba-tiba saja menghilang ini jangan-jangan masih lanjut di Facebook ini Facebook sama IG mungkin dari pihak penyelenggara ada yang bisa menghubungi Pak Daniel untuk konfirmasi saja sedang dihubungi siap siap terima kasih banyak untuk bantuannya dihubungi kunci cek kunci iya ah iya minta tolong untuk coba kontak Mr. Chatur untuk menghubungi apa Daniel ini dari tadi ada audiens yang coba untuk menghubungi juga ya sudah ya kunci ya sudah hubungi Mr. Chatur ya ya jadi teman-teman ya ya bagaimana kunci sudah baik ya jadi teman-teman audiens sekalian kita dari perbincangan kita tadi dengan Pak Daniel Alexander saya yakin kita boleh belajar beberapa hal penting ya tentang dunia pendidikan tentang dunia pendidikan apalagi Pak Daniel sendiri adalah praktisi dari adalah praktisi di bidang pendidikan gunakan kesempatan ini untuk teman-teman teman-teman boleh nanti tanyakan apa yang yang ingin teman-teman tanyakan ya begitu sambil menunggu padanya mungkin dari teman-teman dari SMA Kristen Kalam Kudus Surabaya ada yang ingin disampaikan kepada audiens boleh dipersilakan mungkin ada informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan SMA Kristen Kalam Kudus ke depannya bisa sambil mengisi waktu diinformasikan maaf jaringannya putus tadi oh iya baik Pak Daniel ternyata aduh sayang sekali bisa dengar sayang sekali Pak iya baik oke jadi bagaimana mau dilanjutkan ya meskipun agak terputus-putus tapi suaranya iya iya saya sebentar Pak baik saya lanjutkan tadi sampai di pertanyaan saya bertanya lalu belum sempat dijawab padanya sudah terputus koneksinya dengan Mie halo bisa wah ini sepertinya koneksi di tempatnya Bapak iya 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 kencangnya tadi saya ulangi pertanyaan yang tadi iya Pak ya ya oke sebentar ya ya maaf tadi sempat terputus kita nyambung lagi baik Pak silakan suaranya bisa jelas suaranya Wilkar baik Pak ya yang pertama bisa terputus bisa terputus-putus iya halo bisa jelas ya tes tes satu dua ya Wilkar silakan mulai stabil ya mulai stabil kita lanjut saja Pak begini Pak begini Pak tadi Bapak memberikan gambaran tentang pendidikan yang mana kalau referensinya dari firman Tuhan tadi gambarannya di rumah ya dan saya punya gambaran bahwa ya memang pendidikan ini dimulai dari rumah rumah ini artinya melibatkan orang tua orang tua dengan anak nah bagaimana dengan situasi situasi tentu dimana ada perbedaan pendapat antara anak dengan orang tua ketika hendak memilih jurusan ketika masuk SMA atau Mas Uliah mengikapinya bagaimana ada saat dari Bapak orang tua harus bisa mengerti kehendak Tuhan untuk anak-anaknya saya ulangi orang tua harus bisa mengerti kehendak Tuhan untuk anak-anaknya sudah gak sedikit korban ya kekerasan keinginan orang tua untuk mengalihkan perhatian panggilan anak-anak itu kepada keinginan orang tua saya ngalami banyak contoh ada anak Tuhan berikan visi misi jadi pemusik karena memang itu panggilan Tuhan tapi orang tua ngotot gak bisa kamu mesti bisnis kalau kamu musik mau makan apa nanti maksud orang tua baik karena kalau anak itu gak bisa mandiri nanti bagaimana masa depannya karena orang tua maksa anaknya jadi dokter tapi panggilan anak itu ke bisnis dan banyak lagi kasusnya maka itu saya sarankan kepada para orang tua sebelum menentukan jurusan yang kita akan diambil oleh anak-anak kita cobalah diskusi dulu dengan anak-anak maka itu sejak masih SD orang tua harus mempersiapkan anak untuk mempunyai goal punya target nanti kamu itu ingin jadi apa nah kalau kita tahu anak-anak kita sejak masih dalam kandungan Tuhan tetapkan jadi apa dan kita mengikuti maka anak kita akan luar biasa nah coba bacakan Yirmiah 1 ayat 5 Yirmiah 1 ayat 5 masih di mute saya bacakan sebentar oh iya baik Pak Yirmiah 1 ayat 5 Yirmiah 1 ayat 5 sebentar oke baik ayat 5 sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa nah Yirmiah 1 ayat 5 itu berlaku bukan cuma untuk orang Yahudi dan orang Kristen tolong saya ingatkan ini firman Tuhan atau Alkitab itu berlaku untuk semua manusia di dunia kita gak boleh mempersempit Alkitab hanya untuk kita salah besar siapa saja walaupun gak percaya Tuhan Yesus tapi kalau orang itu melakukan prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab orang itu pun tetap akan berhasil walaupun soal keselamatan urusan nanti kalau dia gak percaya Tuhan Yesus nah suara perhatikan ada tiga fase di ayat 5 Yirmiah 1 fase pertama sebelum orang tua kita menikah Wilkar ternyata Tuhan sudah kenal kita yang akan dilahirkan oleh mereka ini keren sekali setelah orang tua kita menikah ibu mengandung kita Tuhan telah menguduskan kita nah papa mama ingat adik-adikku anak-anakku yang masih SMA pelajar mahasiswa yang belum menikah perhatikan ini jadi nanti kalian menikah dengan siapa anak-anak kalian Tuhan sudah kenal dan begitu istri mengandung Tuhan Tuhan menguduskan anak itu begitu anak itu lahir ada SK dari kerajaan surga kata menetapkan itu SK bahasa inggrisnya destiny untuk menjadi apa tapi kerjanya ruang lingkupnya di segala bangsa nah kata nabi itu hanya untuk Yerimiyah jadi papa mama walaupun anak itu kita yang melahirkan tapi tetap mereka bukan milik kita mereka milik Tuhan jadi kita gak boleh semau kita sendiri memaksa anak itu untuk jadi apa nanti harus bersetuju dengan Tuhan jelas Wilkar siap jelas Pak Daniel jadi memang untuk menyikapi situasi seperti ini harus lewat jalan diskusi dengan anak ya Pak betul betul sekali baik ya terima kasih Pak Daniel untuk ini memang menjadi problem dan terima kasih untuk solusinya Pak selanjutnya saya akan serahkan kepada Quincy halo Quincy silahkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pendidikan di masyarakat Pak Daniel kan ada pendapat atau pola pikir pro dan kontra nah bagaimana kita menyikapi pola pikir di masyarakat yang menghambat perkembangan dunia pendidikan Pak Daniel contohnya seperti ada pendapat sekolah itu tidak penting ya kita harus tahu lingkungan memang ada beberapa lingkungan orang-orang tua yang masih punya pola pikir kuno lama pendidikan itu tidak penting nah memang sulit kalau ada anak-anak bertumbuh di lingkungan seperti itu cara kita mengeluarkan mereka itu sulit sekali jadi kita harus tahu lingkungannya yang kedua peranan gereja itu sangat mutlak untuk membuat anak-anak itu punya visi misi dalam hidupnya karena orang tuanya yang ke gereja itu mendengar firman Tuhan sehingga anak-anak itu mengalami perubahan dalam hidup itu dia oke baik mungkin mau menanggapi ya terima kasih Pak Daniel mungkin pertanyaan dari kita cuma sampai situ aja Pak Wilkar karena mengingat waktu mungkin sekarang dari para pendengar ada yang ingin bertanya silakan memberikan pertanyaannya gitu Pak Wilkar baik siap berhenti masuk sesi tanya-jawab ya saya akan scroll ke atas untuk coba lihat pertanyaan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh salah satu audiens namun kita pending dulu untuk disampaikan kepadanya saya coba carikan sambil ini yang lain boleh menyampaikan pertanyaan ya kalau tidak menyampaikan pertanyaan nanti moderatornya lagi yang bertanya kan Pak Daniel nanti bosan dengan moderatornya begini Pak Daniel ini ada pertanyaan dari Ibu Tiara Silaban dari oh ini masih mahasiswa dari Stiet Tribaktri eh Tribaktri baik begini pertanyaannya adalah bagaimana menurut Bapak tentang banyak orang tua menegakkan kerjaan karena orang tua ini malas bekerja pada hal anak sekolah dan masih umur Pak bagaimana pendapatan itu pendidikan dalam lingkungan keluarga itu kita masih lihatnya di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia di lampu-lampu merah perempatan jalan masih ada anak-anak kecil dikaryakan jahat jahat sekali itu nah yang pertama memang tugas pemerintah harusnya menolong mereka yang kedua tugas gereja kalau gereja tahu anak-anak itu tinggal dekat rumah kita dekat gereja maka gereja harus menolong itu nah yang ketiga harus ada pendidikan menyadarkan para orang tua jangan mengeksploitasi anak untuk cari duit dengan jadi pengemis padahal orang tuanya malas-malas di rumah oke yang berikut ya baik Pak Daniel jadi tanggapannya Pak Daniel itu sesuatu yang jahat ya Pak ya dan butuhkan pemerintah ya baik Pak iya sangat jahat baik Pak ini selanjutnya pertanyaan yang kedua lalu bagaimana jika anak milenial yang tidak peduli dengan sekolahnya ya jadi mungkin di di situasi saat ini Pak banyak anak-anak milenial yang mungkin lebih akhirnya tidak peduli dengan sekolahnya lebih asik dengan ya fasilitas begini seratus persen itu masalah pada orang tua berarti orang tua itu tidak memberi motivasi anak dalam hidup ya itu harus ada motivasi yang jelas dari orang tua kepada anak-anaknya itu kembali lagi tadi ulangan 6 ayat 7 Wilkar oke baik Pak berarti iya baik Pak berarti kembali lagi memang kalau ada yang salah dengan anak ini kita harus lihat bukan hanya pada anaknya harus melihat lagi ke orang tuanya ini ada pertanyaan dari Bintang Siman Juta mau nanya Pak bagaimana ya Pak posisi kita sebagai seorang anak yang gak dapat dorongan support dari orang tua apa yang dapat kami anak lakukan untuk menunjang pendidikan kami nomor satu gereja dimana saudara berbakti itu yang bertanggung jawab kedua cari komunitas yang punya semangat pendidikan cari nah sekarang itu di internet banyak sekali komunitas-komunitas seperti itu nah tolong ini bagi host atau siapa saja bisa Bintang Siman Juta ini dikontak tolong beri nomor teleponnya supaya bisa kontak ya posisi dimana sekarang pendidikannya apa begitu terima kasih milkar jadi ini Bintang Siman Juta bertanya bagaimana posisi sebagai seorang anak yang gak dapat dorongan support dari orang tua aduh sinyalnya ini ya maaf ini ya jadi yang pertama harus gereja bertanggung jawab jelas gereja bertanggung jawab kedua cari komunitas yang pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan nah yang ketiga ayo host atau Bintang Siman Juta tolong chat apa ini nomor teleponmu Bintang Siman Juta bisa dengar nomor teleponmu nanti dari pihak panitia Pak akan menghubungi Bintang Pak oke baik kalau begitu ya baik oke ya oke yang di audio kita kiri di sini ya Tuhan Yesus memberkati Queen C bisa ambil alih dulu sinyal di sini agak parah oke jadi itu dia tadi mungkin ada pertanyaan lain yang bisa diajukan untuk Pak Daniel ya mengenai absen jadi panitia akan memberikan presensi mohon diisi mohon diisi itu untuk e-certificate jadi kalian yang sudah mengisi presensi nanti akan dihubungi oleh panitia dan akan mendapatkan e-certificate juga mengingatkan untuk tadi Bintang Siman Juntak bisa menghubungi panitia memberikan nomor telepon ya baik bagaimana Queen ini sepertinya belum ada yang menyampaikan pertanyaan lagi tapi kita masih ada cukup waktu untuk satu atau dua pertanyaan lagi mungkin satu pertanyaan lagi Pak Wintar baik kalau begitu kita satu pertanyaan kemudian setelah itu kesimpulan ya begitu ya maksudnya baik saya sendiri ingin alanya Pak Daniel ya ya apa sebenarnya begini padanya kita banyak membahas dan banyak membahas tentang bagaimana sumbangan untuk pendidikan ini kalau melihat orang punya lalu bagaimana dengan peran dari anak sendiri secara khusus anak-anak yang sudah Pak apakah memang mereka juga punya perantahan tertentu yang bisa padanya abadikan kepada kamu bisa diulang nggak putus-putus Wilkar oh baik Pak oh kalau sekarang bagaimana Pak apakah sudah jelas sudah sekarang bagaimana ya sekarang jelas baik Pak berarti saya harus matikan kamera Pak nah kalau dari tadi kalau ya dari tadi kita sempat sudah Pak Daniel sudah menjelaskan banyak hal kepada kami dan disini saya bisa coba simpulkan bahwa orang tua punya peran penting ya Pak ya peran penting dalam pendidikan anak iya nah sekarang khusus untuk anak-anak di tingkat SMA Pak bagaimana peran dari anak sendiri Pak kalau tadi peran orang tua dari sisi anak sendiri apakah ada peran yang bisa diperankan Pak oleh anak-anak nah tergantung komunitasnya anak-anak itu maka itu gereja aduh saya ini kalau saya bicara gereja sedih sekali gereja harus punya komunitas yang kuat nah sehingga maaf sekalipun anak-anak itu di rumah kurang perhatian kurang dorongan tapi kalau anak-anak punya komunitas di gereja yang benar maka anak-anak punya semangat hidup nah anak-anak yang di komunitas dengan benar dipengaruhi dengan benar maka anak-anak bisa mempengaruhi orang tuanya dan anak-anak seperti itu bisa mempengaruhi lingkungan tempat mereka bermain maka itu peranan gereja ya sebagai pengganti harus kita tahu bagaimana Tuhan mau bekerja lebih jauh maka itu penting sekali ya untuk anak-anak itu punya komunitas yang benar baik Pak terima terima kasih Pak untuk tanggapannya ini sepertinya ada yang bertanya oh ya tidak ada pertanyaan lagi tapi pada intinya adalah komunitas yang membangun itu sangat penting ya Pak ya karena akan cukup membantu jadi untuk untuk teman-teman jangan lupa ya pilih komunitas yang memang positif ya hati-hati ketika memilih komunitas nah kita akan masuk ke kesimpulan sepertinya ya Quincy ya iya betul Pak baik iya Pak Daniel kalau untuk Pak Daniel sih mengaktifkan kamera tidak masalah hanya saya saja yang bermasalah ketika mengaktifkan kamera iya masalahnya saya saja Pak iya terima kasih Pak Daniel ini tiba saatnya kita pada kesimpulan Pak mungkin Pak Daniel bisa simpulkan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan generasi baru ini yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA dari pembahasan kita sejauh ini Pak iya seperti saya saya ulangi lagi dari awal tadi anak binatang tidak perlu dididik untuk jadi binatang itu mereka otomatis tapi anak orang harus dididik jadi orang supaya tidak jadi orang-orangan jadi pendidikan itu mutlak tidak bisa diganggu-gugat tapi pendidikan tidak harus berupa sekolah formal lingkungan komunitas keluarga gereja itu memengaruhi juga jadi ayo kita kembali kepada prinsip Alkitab itu kesimpulan saya dan guru-guru sekolah-sekolah Kristen jangan orientasinya duit 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 uang uang jangan tapi orientasinya adalah pendidikan keselamatan jiwa-jiwa itu baik baik Pak Daniel terima kasih banyak untuk kesimpulannya dengan begitu mengakhiri sesi diskusi apa ya tapi kita belum benar-benar berakhir karena setelah ini kita akan foto bersama dan akan berdoa bersama ya sebagai doa penutup nah Pak Daniel oh ya sebentar ya Pak ya mungkin perlu saya sampaikan dulu untuk para penanya yang tadi sudah bertanya dan ditangkapi oleh Pak Daniel itu bisa menghubungi Panitia lewat private chat untuk mengklaim hadiahnya nah itu informasi dari saya selanjutnya teman-teman semua mungkin bisa aktifkan kamera dulu dan Panitia akan ini akan melakukan foto ya jadi kita masuk sesi foto setelah itu sepertinya saya akan minta kesediaan Pak Daniel untuk menutup dalam doa Pak setelah sesi foto-foto selesai oh siap ya terima kasih foto dulu foto dulu Pak foto dulu Pak ayo semuanya dibuka mana ini iya ini lucu-lucu semua ini Pak iya iya masih iya 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 emang ini Pak emang emang senyum saya ya awas kamu ya Pak Joko Jakarta mana ini iya ada ada ayo Pak Joko tunjukkan majanya nah itu dia sudah Ivan kok susu mulai Ivan gak nanti ini koden di Bali Ivan sudah beli tiketnya oh iya iya mohon konfirmasi dari Panitia ya kalau sudah selesai di foto bagaimana Panitia apakah sudah selesai di jepret baik oke ini sudah Panitia sudah menjemput tadi nah saya ingatkan sekali lagi sebelum kita berdoa ya teman-teman link presensi ya ini akan dibagikan Panitia bisa langsung membagikan link presensi kalau boleh kalau boleh tanya bagaimana homeschooling kalau masih boleh tanya nah justru ulangan 6-7 itu homeschooling jadi homeschooling itu asalnya dari ulangan 6-7 mendidik itu di rumah baik 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 oke oke nah ya mohon kesediaannya untuk teman-teman audiens ya bisa isi link presensi ya ini dibagikan oleh adik kita Josephine Veronica Liman disini dibagikan link presensi jadi nanti bisa diisi ya bisa di klik kemudian diisi nah kita akan segera masuk dalam doa penutup ya doa bersama ya untuk untuk teman-teman yang non-Kristiani bisa menyesuaikan ya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing sementara untuk yang Kristiani ini doa akan dipimpin oleh Pak Daniel Alexander ya baik saya persilahkan Pak silakan mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur siang sampai sore yang indah menyenangkan ini kami boleh berbagi boleh belajar bersama-sama ketika kami melihat firmanmu hati kami sedih melihat keadaan sekarang ini pendidikan Kristen secara khusus hancur karena sebagian besar orientasinya uang ampuni kami melihat keadaan orang tua Bapak Mama yang banyak dirusak oleh dosa oleh kejahatan akhir zaman sehingga Bapak Mama yang harmonis anak-anak menderita ketika anak-anak menderita neraka berlomba-lomba merebut anak-anak kami itu maka itu hari ini kami minta Tuhan kuasa rohmu kembali bekerja dasar dalam gereja Tuhan supaya kemurnian terjadi terima kasih untuk kebaikan Tuhan terima kasih Bapak sungguh Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami terima kasih untuk acara ini berkati anak-anakmu para pendidik lembaga yesan SMA Kristen Kalam Kudus Surabaya dengan para guru Tuhan memberkati mereka bahkan anak-anak kami yang masih sekolah di Surabaya yang di Jakarta yang di tempat-tempat yang bisa hadir Tuhan biarlah mereka sejak muda ini punya visi punya motivasi dan punya sasaran yang kuat untuk mereka hidup melangkah lindungi mereka untuk tidak salah menikah pada satu hari nanti terima kasih untuk semua kami yang semua belajar biar Rok Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus amin amin terima kasih banyak Pak Daniel selamat menikmati doa penutup untuk selanjutnya sampai pada penutup saya serahkan kepada Quincy bisa diambil alih iya baik saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah dapat meluangkan waktu untuk mengikuti acara talk show yang diselenggarakan oleh OSIS SM Kristen Kampudus kiranya apa yang menjadi pembicaraan apa yang menjadi pembahasan pada siang hari ini bisa bisa menjadikan kita pelajaran pelajaran baru bagi kita semua oke untuk para rekan-rekan yang sudah mengisi presensi kami mengucapkan terima kasih juga nanti akan dikirim melawat WA atau serta yang sudah mengikuti acara talk show pada siang hari hari ini saya lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan 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 firman Tuhan atau memberikan pelajaran bagi kita semua Pak Daniel sama-sama sama-sama senang juga baik itu dia tadi adalah acara talk show Pak Quinsi sorry maaf Pak Daniel itu data dari bintang sudah ada di WA Pak Daniel oke oke makasih ya baik mister untuk menutup acara pada hari ini sekali lagi kami kami dari OSIS SMA Kristen mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada para rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu terima kasih semuanya terima kasih Pak Daniel terima kasih para audiens berarti kita sudah ya berarti kita sudah boleh ini ya meninggalkan zoom ya untuk para peserta hebat itu apa komennya dari tiara silaban bagi yang belum isi presensi supaya nanti sertifikat ini bisa diberikan oke Tuhan memberkati kita semua ya Tuhan memberkati padanya untuk lainnya terima kasih terima kasih Pak Christo ketemu ya nanti kita ya sama-sama terima kasih Pak Catur sama-sama memberkati terima kasih Pak Wilkar Tuhan memberkati siap sama-sama Pak Tuhan memberkati jindir ya Pak Catur ya silahkan Pak sukses buat kalam kudus sukses untuk osisnya kalam kudus dan memberkati terima kasih Pak Filipus terima kasih Pak Catur saya left dulu izin ya sama-sama Pak Ivan terima kasih Oh Quincy dan Christian sudah boleh meninggalkan mit Terima kasih banyak ya Christian dan Quincy Ya terima kasih banyak untuk sumbangsinya Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meramaikan acara kami Sampai ketemu di lain waktu ya Terima kasih Andita Terima kasih Christine Terima kasih Janice Terima kasih Yosa Terima kasih Diva Terima kasih Felis Terima kasih Risti ya Risti Meranti Mohon maaf tadi siapa yang nyeletuk ya saya kok Oh terima kasih Miss Litani Terima kasih Miss Litani Terima kasih Miss Litani Aku Aku loh Siapa ya ada suaranya Tidak ada orangnya Mungkin kendala sistem Mungkin kesalahan sistem Ya terima kasih Miss Susi Sudah melakukan yang terbaik Yang bisa dilakukan Oke tinggal Yosa Christine Dan Ya Jenis Kemudian Set Terima kasih